Intro Timnas Indonesia U19 berhasil menyelesaikan pertandingan perdana piala AFF U19 dengan manis setelah menghancurkan Filipina dengan skor telak 6-0 di Stadion Kelorapung Tomo, Surabaya, Rabu 17 Juli 2024 malam. Tim Besutan Indra Syafri tersebut melesakan 4 gol sejak berada di pertandingan babak pertama dan menambah pundi-pundi 2 gol lagi di babak kedua menjadi 6-0. Gol pertama Timnas Indonesia dilesakan oleh Ardian Syah Abdul Manan pada menit ke-12 setelah berhasil memanfaatkan umpan manja dari Donitri Pamungkas. Gol kedua dicetak oleh Iqbal Kujangge yang sukses menyenduh bola hasil umpan Muhammad Mufli Hidayat pada menit ke-22. Pada menit ke-29 Indonesia mengubah papan skor menjadi 3-0 melalui finishing kardek Arel Priyatna yang berhasil menuntaskan umpan dari Viku Deniz. Sedangkan gol ke-4 kembali dicatatkan oleh Iqbal Kujangge untuk kedua kalinya pada menit ke-40. Gol Iqbal tersebut sekaligus menutup pertandingan babak pertama. Peranjak ke babak kedua Timnas Indonesia tidak menurunkan tempoh permainan. Garuda Muda tetap menyerang dan berhasil menambah pundi-pundi gol melalui Arlian Syah Abdul Manan untuk kedua kalinya. Pada menit ke-50 skor berubah menjadi 5-0. Usai pertandingan berakhir Indra Syafri pelatih Timnas Indonesia mengapresiasi kemenangan anak asumnya sebagai awal pertandingan yang brilian dan menjadi penentu pertandingan berikutnya. Kita penting bahwa biasanya pertandingan pertama itu ada sakralnya gitu. Sakral yang mati-matah kalau kita bisa melalui pertandingan yang pertama dengan baik, benar-benar. Pertandingan kedua, pertandingan ketiga bisa kita melalui baik. Dan kita dengan tim pelatih akan menjadikan pasir grup ini untuk mencari bentuk terbaik atau komposisi terbaik dari tim ini untuk bisa nanti menjadi tim di babak selanjutnya. Jelang babak kedua berakhir, Timnas Indonesia pasir menambah pundi-pundi gol. Kali ini lewat tendangan James Reifen pada menit klip 87. Gol James Reifen itu sekaligus menutup pertandingan perdana Indonesia lawan Filipina dengan kemenangan pelak 6-0 di piala AFF U19 2024. Sementara itu, Joseph Fere, pelatih Timnas Filipina memuji permainan Timnas Indonesia sebagai kemenangan wajar karena telah membangun sepak bola dari usia dini. Sementara Filipina baru memulai kompetisi profesional di negaranya. Kekalahan melawan Indonesia bagi Filipina adalah pengalaman berharga. Saya pikir semuanya bisa melihatnya. Mungkin saya ingin membahas bahasa ini. Malah ini, semua orang bisa mengambil dua tim di negaranya. Jangan lupa untuk mengambil dua tim di negaranya. Jangan lupa untuk mengambil dua tim di negaranya. lupa untuk membuat dosis ini. Tapi saya pikir�를 mengambil penge situsnya bagi terima kasih tidak akan mechanisms. Jangan lupa untuk mem imply HIP Timnas물 mematih terperlu data dari pelanggan. Kita harus mencari, dari awal, pelanggan di seluruh negara. Kita harus menanggalkan tryouts. Meskipun Indonesia bermain pelanggan against Japan, Panam, Italia, kita masih mencari pelanggan. Atas kemenangan telak 6-0 atas Filipina, Timas Indonesia bertengger di atas kelas main sementara di grup A di susul Timor Leste yang menang 3-2 dari Kampoja.